Yos, inilah DB Info Kehilangan ciri khas ekor Science murni, satu perbedaan yang terlihat paling jelas diantara mereka dengan penduduk bumi biasa adalah faktor ekor, selain itu hampir gak ada. Bahkan kalau dilihat-lihat dibandingkan alien monyet barbar, dulu zaman derjumbol klasik, Earthling malah lebih alien daripada kaum siluman Ozaru. Ini satu contoh yang paling jelas, tiba-tiba ada kelinci yang jadi bos coba. Kemudian balik lagi dalam soal Hybrid Science, hanya versi pertama aja alias Son Gohan yang lahir dengan ekor dan mewarisi kemampuan transform wujud Ozaru. Sedangkan adiknya, Son Gohan sudah tidak lagi memiliki buntut. Nah, tapi yang menariknya adalah kasus trans. Dia adalah anak pertama dari gen sang pangeran lagi, tapi ekornya gak ada, malah sama dengan Gohan. Jadi dalam hal ini, Akira Toriyama diinterview menjawabnya dengan simple, science trade. Teorinya, karena gen sudah tercampur dengan alien lain, maka peluang mereka untuk mirip seperti yang asli memang kecil. Jadi soal kasus Son Gohan, dia adalah contoh langkah yang terjadi meskipun kelahiran Hybrid pertama yang ditampilkan dalam multiserial Dragon Ball. Sedangkan peluang rata-rata dari hasil pencampuran keturunan Saiyan tersebut nanti seperti Trunks maupun Goten. Tidak memiliki ekor dan kesempatan untuk menjadi Ozaru. Jadi sama si Pan udah jelas itu chance, bakal makin sedikit lagi teman-teman. TARLES Saat pertama kali dia muncul, langsung beredar berbagai macam teori serta perdebatan DB fans kenapa Saiyan ini mirip sekali dengan kakak Roto. Ada yang bilang kalau dia sebenarnya adalah saudara Bardock. Ada lagi yang bilang kalau TARLES merupakan anak tanpa akte hasil dari kenakalan remajanya. Tapi yang jelas bagi Toy, hanyalah satu hal doang. Cuan guys, tidak bisa dipungkiri. Bagaimanapun juga DBZ Movie, harus cari pendapatan tiket nonton bioskop yang banyak dari para penonton. Nah yang mirip Goku tentu akan menarik perhatian kan? Dan kalau ada yang cerewet nanya, kan tinggal mencari-cari alasan. Kenapa dia bisa mirip? Ya namanya juga bangsa saya. Ada rambut yang bisa identik? Pokoknya alasan yang kuat dibalik kemunculan TARLES adalah karena strategi marketing. Background detail gak usah lah. Toe DBZ Movie, The Tree of Might, sukses menyedot 2,2 juta pembelian tiket dan keuntungan lainnya hingga sampai angka 800 juta yen. Jadi emang gak perlu dah banyak alasan dibalik jikal bakal seorang TARLES cukup dia datang, bikin ribut, makan buah Tree of Might, dan toy dapat cuan. Lantas mini anime buat promosi card endgame seperti Super Dragon Ball Heroes pun tetap akan ikut-ikutan memanfaatkan yang satu ini. Generasi Evil Pertama kali diperkenalkan dalam serial Dragon Ball Z, Science langsung berperan sebagai vilain yang bakal menjadi ancaman. Bahkan termasuk Goku juga, yang pada saat itu diceritakan sebagai bayi infiltrasi untuk menaklukkan planet bumi sebelum cerita diubah lagi sama Akira Toriyama. Jadi pertanyaannya, kenapa Science langsung diplot sebagai penjahat? Ya, karena mereka Evil Generation. Pada sesi wawancara interview khusus bersama Akibot di era Dragon Ball Super, sang autor mengatakan kalau para Science baik hati sudah lama musnah. Pimpinan The Good Science yang bernama Yamosi meninggal bareng teman-temannya dalam pertempuran internal perebutan kekuasaan di planet Sadala. Sang Pangeran, Vegeta juga mengatakan kalau tempat tinggal mereka yang pertama telah dihancurkan gara-gara konflik setelah itu baru cari planet baru. Jadi bisa dikatakan generasi Saiyan tersisa yang hidup pada saat tersebut adalah kelompok dari kaum pemenang, kaum Evil, karena jumlahnya lebih banyak. Well, kalau begitu wajarlah jika hanya Bardock yang bisa mendadak baik hati di antara jumlah besar yang lain. Sedangkan King Vegeta maupun hampir keseluruhan army, mereka adalah keturunan penjahat alam semesta yang sudah biasa membunuh atau saling menyakiti. Jadi bayangkan saja apabila semua alien ini masih hidup atau tidak musnah, Son Goku sebagai MC harus bikin goplak sindrom untuk berapa orang? Sanggup. Seorang Vegeta perlu sekian banyak episode agar bisa merubah kepribadian dari vilain menuju hero. Kemudian Bardock sendiri sudah mencoba yakinkan banyak member untuk melepas seluruh kebiasaan lama, tapi tentu tak ada satupun yang bakal setuju. Sebagian besar atau hampir semua Saiyan adalah generasi jahat yang bakal menggigit pemimpin mereka satu hari nanti. So, Frieza dan Beerus mungkin benar. Level 5, Kaioshin Apabila kita melihat di sisi pengatur kehidupan, maka Kaioshin adalah puncak dewa di setiap universe. Makanya dalam urusan power, mereka jelas gak boleh lebih lemah daripada kerabat-kerabat bawahan yang lain. Harus impresif. Anyway, entah bisa dikatakan lumayan atau tidak. Tapi seorang Supreme Kai memiliki kekuatan yang berkisar di angka 2-5 miliar power level. Jika dibandingkan dengan Saiyan, maka para mortal bisa naik ke kelas ini dalam form SSJ 2. Yes, angka yang telah kita sebutkan lebih kurangnya berada dalam tingkatan yang sama, di sekitar Super Saiyan 2 khususnya dalam Cell Games atau awal Majin Bu. Bahkan Son Gohan sudah bisa dianggap sebagai rivalnya Kaioshin atau Supreme Kai. Mereka cocok. Wah-wah-wah, kalau sudah begini, artinya Majin Vegeta sudah bisa menggantikan Kaioshin. Jadi cukup masuk akal kenapa di masa depan Suram, Shin malah mengajak Viter Trunks menjadi Supreme Kai magang di dalam timeline tersebut. Level 6 Daikai Yoshin Universe 7 memang unik. Hanya dalam satu bola alam semesta, Supreme Kai yang bertugas jumlahnya sampai 5. Pimpinan dari mereka semua adalah Grand Supreme Kai alias Daikai Yoshin. Sebelum kehilangan banyak kekuatan melawan Moro, daya tempurnya adalah 4,18 quintillion. Ah, lagi-lagi jumlah yang sangat jomblang dibandingkan bawahan yang hanya sebatas Super Saiyan 2. Jadi sebelum mengorbankan kekuatan, Saiyan versi apa yang selevel dengan sang dewa ini? Itulah Goku maupun Vegeta di awal debut form Super Saiyan Blue. Berbekal Gadliki, akhirnya para mortal ini bisa menandingi power Grand Supreme Kai. Monyet mortal kalau nggak mau menjadi si koplak barbar bisa memilih jabatan sebagai Daikai Yoshin dan mengatur Shin sebagai satu-satunya anak buah yang tersisa. Vegeta pun andai tak berminat terus-menerus berperan sebagai The Prince of Saiyan, boleh melamar sebagai Grand Supreme Kai walaupun jelas dia nggak akan mau. Yang pasti, bahkan Akira Toriyama sendiri nggak minat untuk mempertahankan karakter dewa itu lebih lama. Daikai Yoshin hanya akan menjadi bagian dari Majin Bu. Permen karet pink bisa menyerap dirinya dengan mudah, ya. Karena setelah sukses menyegang Mbak Moro, kekuatannya turun hingga ke angka miliaran doang, guys. Ah, untung saja sekarang Saiyan sudah nggak mendapatkan peristiwa kena serap lagi, ya. Nah sekarang mari balik lagi dalam tema utama, Son Gohan vs Son Goku. Siap-siap, saatnya langsung berubah ke Ultra Instinct. Dengan form ini, Goku udah pede bisa mengatasi Gohan bis. Denyuruh Abang Nasi untuk langsung form. Buat Beerus yang nggak lihat kejadian di planet serial, masih menganggap kalau perfected UI adalah teknik perubahan terkuat milik Goku. Ya, Wissi nggak mau manjangin baik. Untuk Gohan, saatnya dia menenangkan diri. Lalu ada uapan energi yang mulai bangkit secara misterius di dalam dirinya, guys. Wow, akhirnya kejadian juga. Selamat menikmati pemandangan. Gohan bis hadir untuk kita semua. Keren banget. Melihat perubahan tersebut, sang pangeran Saiyan aja kaget. Itu bener-bener badai Ki yang nggak bisa kebendung. Wissi kembali mengingatkan Beerus. Betul kan ucapannya? Di mana mereka akan melihat sesuatu yang menarik. Gohan udah sangat siap menghadapi serangan milik Ultra Instinct Goku. Bagaimana dengan Vegeta? Apa tanggapannya? Menelan ludah nggak kebayang ceritanya bakal gitu. Oke, langsung aja kita mulai, guys. Bener-bener sebuah pertukaran yang hebat. Sama-sama terlihat overpower. Baik Gohan maupun Goku, kekerenan mereka hakiki di sini. Agu Jotos kembali terjadi dengan goncangan hebat. Beerus memperingatkan Wiss supaya menjaga planet Hunian. Goncangan yang dikasih oleh Goku dan Gohan bener-bener heboh. Planet Hakai Sin lho. Bergoncang, keras, pake banget. Nggak pernah lho begini. Oke, pemirsa pertarungan mereka hentikan sementara. Lalu bagaimana hasil? Keduanya belum merasakan apapun. Jadi, pertempuran atau spar bakal berlanjut. Tapi yang bakal makin parah di sini tentu saja planet Beerus. Bikin Sang Hakai Sin jadi kesel banget. Science bener-bener membawa kehancuran untuk planet. Jangan lupa sub or follow like dan spar loncengnya. Waduh, makin banyak science, malah makin banyak kejadian. See ya! Terima kasih telah menonton!